Pemirsa, untuk informasi terkini, Puncak Arus Mudik Lebaran 2024, kita sudah terhubung dengan rekan Nata Arman di Gerbang Tol Cikampek Utama, lalu ada Dilami Aulia di Res Area 57 Karawang, kemudian ada Muhammad Zulhilmi di Alun-Alun Ciawi Tasikmalaya, dan juga Esra Ambarita di Kilometer 102 Subang, Jawa Barat. Dan pemirsa, kita ke Arman, Nata Arman terlebih dahulu di Gerbang Tol Cikampek Utama di sana. Selamat siang, rekan Nata Arman. Seperti apakah situasi pantauan Arus Mudik di siang hari ini di sana? Silahkan, Nata. Selamat siang, Pram Yasmin dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama, yang mana pada siang hari ini terpantau ramai lancar, namun untuk sisi sebelah kanan, di tempat saya melaporkan, ini sudah mulai ada kesendatan, berbeda seperti tadi pagi yang mana sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang, bahkan ketika pagi hari pukul 4 subuh, ini pun sempat terjadi kemacetan yang mengekor bahkan hingga berkilometer-kilometer. Hal tersebut juga dipengaruhi lantaran adanya kendaraan-kendaraan yang berhenti di bahu jalan untuk melakukan istirahat terlebih dahulu seperti itu. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga juga, ini untuk data per hari ini tercatat sebanyak 24 ribu kendaraan lebih yang memasuki ke kawasan tol arah Palimanan. Sementara untuk data akumulasi keseluruhan, tentunya sudah ratusan ribu kendaraan yang mengarah ke arah Transjawa. Kemudian untuk mengatasi hal itu semua, pihak polisi yang juga memperlakukan rekayasa arus seluruh lintas, yang mana terbagi menjadi tiga, yang pertama adalah Ganjal Genap, kemudian yang kedua adalah terkait dengan Contraflow, dan yang terakhir adalah sistem One Way atau Satu Arah. Untuk sistem Ganjal Genap sendiri ini berlaku sejak kemarin pada tanggal 5 April 2024, yang mana menyasar kepada pelat mombor yang tidak sesuai dengan kendaraan yang diberangkatkan pada hari tersebut. Tentunya apabila adanya pelanggar tersebut, nantinya akan diberikan tindakan sanksi penilangan secara elektronik, dan denda maksimal sebesar 500 ribu rupiah, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk bisa memperhatikan kembali jadwal keberangkatan Anda dengan sesuai dengan pelat mombor kendaraan Anda. Kemudian ada pun beberapa kendaraan yang bisa bebas dari aturan Ganjal Genap, yang pertama adalah kendaraan dinas TNI Polri, kemudian kendaraan dinas pejabat negara, kendaraan dinas pejabat daerah, kemudian kendaraan khusus seperti pemenang bakaran dan juga ambulans, kemudian untuk kendaraan angkutan barang dan juga pelat kuning atau angkutan umum, dan juga kendaraan listrik. Kemudian terkait dengan apabila Anda sudah mengalami terlalu kelelahan dalam mengendara, Anda bisa melakukan istirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan, seperti contohnya untuk di Gerbang Tol Cikata Masat ini, paling terdekat adalah rest area delapan dam. Kemudian untuk rest area sendiri ini diberakukan 30 menit per satu kendaraan untuk menghindari hal-hal yang penumpukan-penumpukan kendaraan yang terjadi di rest area. Sementara demikian saya kembalikan kepada Anda di studio Pram dan juga Yasmin. Baik, dari Gerbang Tol Cikatama kita beralih ke Dilami Aulia, langsung dari Tol Jakarta Cikampek di ruas kilometer 57. Ya, Dilami seperti apa? Pantauan arus mudik di sana. Ya, selamat siang Pram Yasmin dan juga Pemirsa. Kalau untuk pantauan siang ini memang kendaraan lebih didominasi oleh kendaraan bermuatan berat, ataupun bus-bus dibandingkan pada tadi pagi, ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang diindikasi sebagai pemudik. Ataupun untuk volume, ini masih tetap sama mengalami peningkatan per jamnya. Ataupun hari siang ini sudah terdapat kiranya lebih dari 5.000 kendaraan yang melintas per jamnya di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek ini. Dan juga tadi, Pram dan juga Yasmin untuk kepadatan di rest area terjadi pada pukul 9 pagi, di mana kepadatan ini mengular dari pintu masuk rest area dan dari pihak polisian ini memperlakukan dua jalur untuk para pemudik untuk memasuki kawasan rest area dan ini tentunya efektif. Kemudian rest area 57 ini memang dipilih oleh para pemudik karena jika Anda melewati jembatan Ebezat, begitu ya di kilometer 47 ini adalah rest area pertama. Artinya memang untuk pemudik yang ingin melakukan istirahat ini menjadi tempat yang strategis terlebih kilometer 57 rest area ini memiliki berbagai fasilitas dan juga perlengkapan yang memadai untuk para pemudik. Baik itu bagi pemudik yang ingin mengisi bahan bakar, kemudian juga yang ingin beristirahat dan untuk beribadah juga ini sangatlah membuni. Tapi begitu Yasmin dan juga Prams lain itu memang untuk pemudik ini diberikan waktu kiranya 30 menit untuk diam di rest area. Ada pun jika lebih dari 30 menit pihak dari Kapolres Kerawang bekerjasama dengan Polda Jawa Barat ini akan menghimbau dan juga menghalau para pemudik yang memang berdiam di terlalu lama di rest area. Karena ini nantinya akan menyebabkan kendaraan ataupun keluar dari jalurnya di mana memang ini nantinya akan berefek pada lalu lintas di sekitaran kilometer 57. Kembali kepada Anda Yasmin dan juga Prams. Baik dari Dilami kita akan ke Muhammad Zulilmi yang berada di alun-alun Ciawi Tasik Malaya. Hilmi selamat siang seperti apa kondisi harus lalu lintas di sana Hilmi? Yasmin, Prams dan juga Pemirsa jika tadi pagi kami ngabarkan dari lingkar gentong Jawa Barat dan kami saat ini sudah bergeser ke persimpangan alun-alun Ciawi Tasik Malaya. Di mana pada pagi menjelang siang hari ini kondisi arus lalu lintas di simpang alun-alun Ciawi Tasik Malaya ini sudah mulai padat. Di mana memang ini salah satu titik kemacetan di sepanjang jalur selatan. Di mana untuk di sini di simpang alun-alun Ciawi Tasik Malaya ini menghubungkan antara jalur dari Bandung menuju ke kota Tasik Malaya ataupun sebaliknya. Dan memang kepadatan ini ditambah lagi dengan adanya perlintasan kereta api, kereta api jarak jauh yang membuat pengendara baik itu mobil dan juga motor harus memberhentikan kendaraannya jika ada kereta api jarak jauh yang melintas. Dan untuk mengetahui selengkapnya bagaimana arus lalu lintas di simpang alun-alun Ciawi Tasik Malaya siang hari ini kami sudah bersama dengan Aibda Sandy, anggota Babin Kaptip Mas dari Polsek Ciawi. Selamat siang Pak Sandy. Pak Sandy mungkin langsung saja bisa dijelaskan bagaimana situasi arus lalu lintas di simpang alun-alun siang ini Pak? Baik, seperti yang terlihat di belakang saya untuk arus kendaraan sudah mulai ada peningkatan maupun dari arah timur menuju barat maupun sebaliknya dari barat menuju timur. Namun kami dari Polres Tasik Malaya Kota melakukan rekaya seluruh lintas yaitu untuk di persimpangan penyusuhan, simpang empat penyusuhan. Jadi kendaraan tidak ada yang melewati pasar alun atau terminal Ciawi, melainkan kita arahkan untuk lurus ke arah alun-alun Ciawi. Untuk sebeliknya dari arah barat menuju timur, Tasik Malaya Kota maupun ke daerah Jawa Tengah, kita alihkan untuk kendaraan, kita rekayasa dari simpang tiga suka mantri, kita belokan ke arah sebelah kiri yaitu melintasi terminal maupun pasar Ciawi. Karena hambatan-hambatan juga di sana mungkin bisa terjadi dengan masyarakat lokal yang akan berbelanja kebutuhan menjelang lebaran. Baik, kalau untuk pantauan pemudik sendiri Pak, baik dari arah Bandung atau Jakarta menuju ke Tasik Malaya dan hingga ke Jawa Tengah untuk siang hari ini seperti apa? Baik, untuk peningkatan polumen kendaraan dari timur menuju barat juga ada peningkatan maupun sebaliknya peningkatan roda empat, terutama dominasi peningkatan untuk kendaraan roda empat, polumenya agak meningkat. Mulai hari ini kan kendaraan sumbu tiga dilarang untuk melintasi jalur selatan ini ya Pak ya, kemudian untuk pengawasannya seperti apa? Untuk pengawasan roda sumbu tiga sudah dilarang untuk beroperasi, kita bekerjasama atas perintah pimpinan juga untuk melakukan pengandangan kendaraan yang tepatnya mungkin nanti akan diparkirkan sementara di simpang empat penyusuhan. Karena simpang empat penyusuhan memungkinkan untuk menampung kendaraan-kendaraan roda sumbu tiga yang memaksa untuk melakukan perjalanan atau pengiriman barang. Terima kasih banyak Aibda Sendi, selamat bertugas kembali Pak. Ya Yasmin, Pram dan juga Pemirsa memang arus lalu lintas di sekitar jalur selatan ini akan diperkirakan semakin meningkat pada malam hari karena memang pengendara sepeda motor khususnya lebih memilih untuk berangkat pada malam hari. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali studio. Selanjutnya kita ke Esra Ambarita di kilometer 102 Subang, Jawa Barat. Bagaimana kondisi di sana Esra? Silahkan Esra. Ya, selamat siang Pram Yasmin dan juga Pemirsa. Informasi terbaru di tol Cipali, tepatnya di kilometer 102 untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Tidak ada peningkatan yang cukup signifikan di siang hari ini. Namun informasi yang kami dapatkan pada siang hari ini volume kendaraan terus mengalami penambahan seiring dengan kelihatan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik khususnya yang mengarah ke Jawa. Tapi kalau kami perhatikan sedari pagi tadi, ketersendatan kerap kali muncul di titik saya menggabarkan. Hal ini dikarenakan sejumlah faktor yakni yang pertama adalah karena banyaknya para pembudik yang menyinggahi ataupun mesti tidak maksud kami di res area 102. Kemudian mengharuskan ataupun menciptakan antren yang cukup mengular di ruas tol Cipali ini. Kemudian faktor yang kedua adalah terjadi penyempitan jalur dari tiga jalur menjadi dua jalur. Dan faktor yang terakhir adalah berkaitan dengan pertemuan antara pembudik yang dari arah Jakarta bertemu dengan para pembudik yang keluar dari tol Cisumdau. Ini merupakan tol baru sehingga beban kendaraan ini semakin meningkat dan ini melintasi ataupun melewati ruas tol Cipali. Untuk terus mengantisipasi tersebut dari pihak korlantas ataupun polisi menerapkan sejumlah skema. Salah satunya ini menerapkan dengan menyisir bahu jalan, mengingatkan kepada masyarakat agar tidak berhenti di bahu jalan, mengingatkan ini untuk keselamatan bagi para pembudik. Kemudian juga diberlakukan tiga rekayasa lalu lintas. Yang pertama adalah pemberlakuan dari One Way yang juga diterapkan di tempat saya menggabarkan. Dan juga pemberlakuan dari Kontraflow ini sudah dimulai dari hari kemarin. Dan yang terakhir adalah pemberlakuan sistem ganjil genap. Yang mana sistem ganjil genap ini diberlakukan dari kilometer 0 hingga kilometer 414. Kedatian dibekian pemirsa untuk sejumlah rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional. Artinya bisa saja hari ini diberlakukan One Way atau bisa saja diubah sesuai dengan pihak dari kepolisian melihat volume kedaraan. Satu hal yang terus dihimbau dari pihak kepolisian bagi masyarakat agar terus berhati-hati di jalan dalam perjalanan budik ini. Dan apabila mengalami kantuk ataupun kelelahan ini ada baiknya untuk memanfaatkan sejumlah res area untuk beristirahat memulihkan kembali tenaga. Salah satu res area yang bisa Anda kunjungi ataupun sehingga sementara waktu ada di res area 102. Di sini fasilitasnya terbilang sangat lengkap mulai dari tempat makan kemudian juga penyediaan kantung-kantung parkir hingga tempat bermain untuk si kecil. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu aman sampai tujuan. Demikian kembali keadaan Yasmin dan Pram. Ya baik terima kasih atas laporan rekan-rekan ada Esra Ambarita kemudian sebelumnya Nata Arman, Dilami Aulia dan juga Muhammad Zulilmi melaporkan langsung dari sejumlah titik pantauan arus budik lebaran 2024. Selamat bertugas kembali jaga kesehatan rekan-rekan.